PUNCAK RECONSTRUKSI Puncak rekonstruksi yang dilakukan tersangka Aditya Hasibuan dimulai pada adegan ke-12. Tersangka berkali-kali memukul dan menendang korban disaksikan ayahnya, Akhiruddin Hasibuan. Perwira polisi ini hanya menyaksikan anaknya menganiaya korban dan melarang rekan korban untuk melerai. Akhiruddin Hasibuan juga menyuruh teman anaknya mengambil senjata laras panjang. Tindakan penganiayaan trut serta dan pembiaran yang dilakukan kedua tersangka melanggar pasal 351 ayat 2 jumto pasal 55, 56, dan 304 KHP. Kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi untuk dua kasus yang kita split, yaitu kasus 351 dengan tersangka AH dan juga kasus berikutnya dengan tersangka AKBP-AH. Kemudian hari ini kita melaksanakan sebanyak 27 adegan. Rekonstruksi juga diikuti korban Ken Admiral secara virtual dari Inggris. Puasa korban juga menghadirkan sejumlah teman korban sebagai saksi. Rekonstruksi disaksikan jaksa peruntut umum dan lembaga perlindungan saksi dan korban. LPSK juga memberi perlindungan prosedural kepada korban serta kedua orang tuanya termasuk lima teman korban yang menjadi saksi. Agus Supretman, Ayat Sudrajat, Medan Sumatera Utara.